Halo guys, Assalamualaikum Hari ini saya Kebetulan Ini kan hari Jumat ya guys Kalau hari Jumat saya nyukurnya itu Habis Jumatan biasanya guys Saya manfaatkan waktu luang saya Untuk Bersih-bersih halaman Atau menservis Kendaraan ya guys Saya mau menunjukkan sama kalian Keterampilan saya yang lain guys Salah satunya yaitu Ngobok-ngobok mobil guys Kebetulan mobil saya itu Belakangan ini Kendalanya yaitu Air radiatornya Cepat habis guys Mari kita Cari guys Permasalahannya dimana ya guys Setelah saya cek guys Ternyata Ini kan radiator namanya ya guys Ini sudah saya coba tadi guys Ternyata disini tidak bocor guys Bagian depan radiator tidak bocor Bagian belakangnya pun tidak ada yang menetes ya guys Nah ternyata itu tepat di Ini guys Kipasnya Sini netes Ada air Yang menetes disini guys Ini namanya Water pump ya guys Water pumpnya itu sudah Oblak mungkin ya guys Kalau ganti Seperpat water pump Ini kan mobil Tahun 88 ya guys Sebra station Itu sekitar 280 ribu guys Saya coba Akalin saja ya guys Kalian simak baik-baik guys Yang pertama Kita copot dulu radiatornya Terus kipasnya kita copot guys Nah nanti Bagian water pumpnya Kita kasih Lem sealant guys Kalian tahu tidak lem sealant guys Itu yang lem yang Ketika diaplikasikan Masih belum Mengeras ya guys Nanti ketika 10 menit sampai 20 menit Sudah mengeras Nah nanti itu Semoga saja bisa menutup Kebocoran airnya ya guys Kalian simak baik Yang pertama Nyopot radiator dulu ya guys Ada 4 baut guys Ini menggunakan Kunci nomor 12 Bautnya dicopot ya guys Itu 1 2 3 3 4 Di bawah situ ya guys Sebelum Radiatornya Dicopot guys Airnya Dibuang dulu ya guys Kalian siapkan Bascom guys Itu kan di bawah Ada bascom guys Buat tempat air Nanti ya guys Radiator nih Selang ini Nah ini Dicopot guys Ini radiator bagian bawah ya guys Ini kalau nanti dilepas Keluarnya air ya guys Dan yang atas juga Nanti dilepas ya guys Nah ini Selang radiator Nanti baru Ininya diangkat guys Dicopot ya guys Itu guys Keluar airnya ya guys Itu namanya Air radiator guys Dan yang atas juga Dicopot ini guys Ini penampakannya setelah radiatornya diangkat ya guys Kita keluarkan dulu guys Aduh Berat juga guys Lalu kita Copot Kipasnya guys Disini ada 4 baut guys Menggunakan kunci 12 guys Langsung saja ya guys Salah guys Ternyata Menggunakan Kunci nomor 10 guys Kita copot ya guys Setelah kipas Tercopot Kita copot saja ini ya guys Langsung tarik saja ya guys Nah Seperti ini guys Saya persingkat saja videonya guys Biar kalian tidak kosen ya guys Ini tadi Sudah saya kasih Sealant ya guys Nah Penampakan sealant itu seperti ini Ketika sudah mengeras guys Ya guys Dan sudah saya Uji copot guys Saya isi airnya Yang bawah ini Saya tutup pakai plastik guys Yang atas Saya isi air ya guys Dan Tetesannya ya Berkurang ya guys Lumayan Daripada Beli spare part guys Spare part 280 ribu guys Itu spare partnya saja guys Belum Nanti Mekaniknya ya guys Mekaniknya ya Mungkin sekitar 200 ribu guys Membongkar Seperti ini ya guys Nah Penampakannya Seperti ini guys Ini menggunakan Silen Warna hitam Silen kan ada Dua warna ya guys Ada yang merah Ada yang hitam Kalian bebas guys Menggunakan warna Apa saja ya guys Yang penting Silen yang kualitasnya Bagus ya guys Yang tahan Tahan Suhu Tinggi ya guys Nah Disini kan nanti Berputar Ini kan putaran Gipas guys Nah ini silennya Membendung air Membendung air Yang bocor Dari water pump Ini guys Kita pasang lagi ya guys Kipasnya Radiatornya Tinggal dipasang lagi guys Sama seperti tadi guys Ketika membuka ya guys Kalian paham lah ya guys Aduh Aduh Pancake guys Oh iya guys Dalam masang kipas Posisi yang ada Geret-geretnya Ini Posisinya Kedepan ya guys Jangan kebalik ya guys Selanjutnya Tinggal Radiatornya Dipasang guys Radiator Sudah terpasang guys Lalu Diisi ya guys Pakai air Gak apa-apa guys Nanti Kalau Mampir bengkel Beli air Khusus Radiator ya guys Biar Tahan Panas Kalau pakai air Darurat Gak masalah guys Ini air biasa ya guys Air keran Diisi Sampai penuh guys Nanti kita tes Mesinnya ya guys Apakah Masih bocor Atau tidak ya guys Alhamdulillah Ngobok-ngobok Mobilnya Sudah selesai guys Tinggal Tinggal kita tes ya guys Tinggal di tes Aduh Mukanya Belepotan guys Capai juga Jadi Mekanik Dadakan ya guys Selain Pangkas Saya juga Seneng Ngobok-ngobok Mesin ya guys Karena basic Saya itu Sekolahnya STM Dulu guys Tapi Tapi entah Kenapa ya guys Larinya ke pangkas rambut Guys Ya Tinggal dijalani saja Dengan Senang hati Tinggal di tes guys Air radiator Sudah terisi penuh ya guys Nih Sudah penuh guys Tinggal di tes Oke lah ya guys Oke lah ya guys Air radiator Jalan Sempurna guys Semoga video Kali ini Bermanfaat Buat kalian ya guys Terutama Yang punya Kendaraan Mobil ya guys Mobil-mobil Tua ya guys Ya Kalau kalian Sedikit Sedikit Tahu Mesin guys Tidak terlalu Sering ke Bengkel ya guys Alias Ngirit duit guys Ya Lumayan guys Bisa buat Yang Keperluan Lainnya ya guys Ya Kalau tadi Saya ganti spare part Itu kurang lebih Harganya Rp280.000 Guys Plus Mekaniknya guys Mekaniknya ya Kurang lebih Sekitar Rp200.000 Ya guys Ya Lumayan guys Ngirit uang Sekitar Rp500.000 Guys Kita beli Silen itu Yang tadi Yang hitam-hitam itu Guys Itu cuma Rp18.000 Perak Ya guys Rupiah ya guys Semoga Yang mau kali ini Bermanfaat Dari saya Assalamualaikum Salam Sukses Setelah Satu Minggu Guys Saya Cek lagi Ya guys Dapat Tahu Ada Tetesan Air Guys Ternyata Tetesan Airnya Sudah Tidak Teras Tidak Menetes Sudah Tidak Menetes Cuma Merembes Kecil Tadinya Kan Tetesan Bander Teras Sekali Dibawa Kipas Itu Dibawa Timing Bell Itu Tadinya Tes Panter Sekarang Sudah Aman Jadi Praktek Saya Berhasil Ya guys Terima Tidak 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 Terima kasih telah menonton!